Pada periode Hian, tepatnya akhir periode Hian, ada satu kaisar yang cukup menarik ceritanya. Beliau adalah kaisar Sutoku atau Sutoku Teno yang menurut mitosnya telah membawa petaka setelah kematiannya. Hal aneh terjadi setelah 20 hari sewaktu menunggu kabar atau perintah dari kaisar untuk mengkremasi mayat dari Sutoku. Mayatnya tetap segar, tidak bau dan tidak membusuk. Sewaktu peti matinya digotong, badai petir menyambar-nyambar, angin kencang dan langit menggelap. Setelah itu, darah segar keluar dari sisi-sisi petinya. Sewaktu presis kremasi berlangsung, asap hitam keluar melambung ke atas dan turun ke ibu kota dalam bentuk awan hitam. Ada yang bilang bahwa Sutoku berubah menjadi Otingu. Otingu itu tingkatannya di atas Tengu biasa. Ada juga yang bilang arwahnya berubah menjadi Onryo. Onryo itu adalah hantu penasaran yang penuh dendam.